Intro Sebelumnya beredar kabar bahwa bakal calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan akan mengumumkan nama cawapresnya selesai pulang dari ibadah haji. Namun hingga kini sosok cawapres pendamping Anies belum segera dideklarasikan. Sempat ramai nama Yeni Wahidusulkan menjadi pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kini terbaru nama ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani disebut juga masuk dalam bursa cawapres Anies. Hal ini disampaikan jurubicara Anies Baswedan yakni Surya Chandra pada Senin 10 Juli. Surya menuturkan potensi cawapres perempuan dan pemimpin partai di parlemen menjadi pertimbangan. Meski demikian, hingga kini belum diketahui pasti siapa yang akan menjadi cawapres Anies. Dalam kesempatan itu, Surya juga mengungkap alasan Anies tak kunjung mengumumkan cawapresnya. Menurut Surya, pihaknya perlu mempertimbangkan potensi cawapres perempuan dan pemimpin partai yang ada di elemen. Hal ini karena cawapres yang dipilih nantinya akan punya peran lebih penting yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ada pun pertimbangan lainnya adalah calon yang dipilih memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan pada Pilpres 2024 nanti. Ia menambahkan kemungkinan calon presiden perempuan yang jadi pimpinan partai politik dan sebagainya menjadi sangat relevan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!